Sosok Aji Santoso pelatih berbakat, hanya bermodal butuh rekaman video. Sosok pelatih persebaya Surabaya Aji Santoso, dikenal sebagai pelatih yang rutin mengorbitkan talenta-talenta kejutan di Liga 1. Tercatat, hampir setiap tahun, ada pemain yang menjadi pusat perhatian setelah direkrut dan dilatih Aji Santoso. Mayoritas pemain yang diorbitkan Aji Santoso adalah mereka yang awalnya kurang dilirik. Tidak hanya pemain lokal, tapi juga dengan pemain-pemain asing. Setiap musim, Aji Santoso selalu mendatangkan pemain-pemain asing yang terbilang masih awam dengan kultur Liga Indonesia. Tangan dingin Aji Santoso pada musim 2021-2022 lalu mengorbitkan nama Taisei Marukawa yang lantas pindah ke PSIS Semarang. Pada musim 2022-2023, ia berjasa memoles kualitas pemain seperti So Yamamoto dan Ze Valente. Aji Santoso menjelaskan, sebenarnya tidak ada hubungan antara latar belakang pemain dan kriteria personel asing yang akan direkrut. Ia tak mempermasalahkan soal apakah pemain tersebut sudah pernah merumput di Indonesia atau belum. Kiat utamanya dalam memilih pemain adalah mengedepankan kebutuhan tim. Selain itu, sang pemain juga harus sesuai dengan karakter permainan tim. Praktis, sebelumnya sudah ada analisis mendalam mengenai kekuatan dan kekurangan tim yang sudah ada. Berbekal informasi yang tepat dan akurat, Aji Santoso hanya butuh rekaman video untuk menentukan pemain seperti apa yang ingin didatangkan. Ya, saya sih memang dari awal bukan berarti tidak mau mengambil pemain yang sudah pernah di Indonesia. Tetapi, saya memang lebih sering mengambil pemain yang belum pernah main di Indonesia, kata Aji Santoso. Kenapa saya mengambil pemain-pemain tersebut? Yang pertama tentunya saya melihat kualitas mereka di video cocok sesuai dengan permainan yang saya inginkan dan saya ambil. Tetapi bukan berarti saya tidak mau ambil pemain yang sudah punya pengalaman di Indonesia, tuturnya menambahkan. Contoh pemain yang sukses besar bersama Aji Santoso dan Persebaya Surabaya adalah Taisei Marukawa. Ia meledak dengan torehan 17 gol dan 10 asis pada Liga 1 musim 2021-2022. Pemain asal Jepang tersebut juga berhasil menyabet pemain terbaik Liga 1 musim 2021-2022 lalu. Aji Santoso masih ingat, sebelum diambil Persebaya, Taisei Marukawa sempat ditawarkan oleh agennya ke klub Liga 1 lain. Namun, kala itu, selain Persebaya, tidak ada yang berminat menggunakan jasa Taisei Marukawa, karena klub sering mematok kriteria tinggi untuk pemain asing. Sebelum ke Persebaya itu ditawarkan klub-klub, tapi klub-klub tidak ada yang berminat karena kalau kita lihat posturnya tidak ideal. Badannya kecil dan dia belum pernah main di Indonesia. Selain itu di klub lamanya juga tidak mentereng, tutur Aji Santoso. Akan tetapi, ia punya pandangan sendiri terhadap sang pemain berusia 26 tahun yang kini membela PSIS. Meskipun di mata klub lain dinilai banyak kekurangan, Aji Santoso menilai ada kualitas Taisei Marukawa yang dibutuhkan Persebaya. Hasilnya Taisei Marukawa langsung nyetel dengan Persebaya dan menyempurnakan ciri khas permainan tim, yakni Ngosek, Ngayel, dan Wani. Ketika Taisei datang ke Indonesia dan booming, meledak, dia bisa menjadi pemain terbaik asing di Liga 1 musim 2021-2022. Akhirnya banyak pemain atau tim-tim mengambil dari Jepang, Ujar Aji Santoso, mantan pelatih tim Nas U23 itu. Sekarang kita lihat banyak sekali pemain dari Jepang ada di Semarang, Persebaya, ada di Rans, dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa pertama kali meledaknya pemain Jepang karena datangnya Taisei Marukawa ke Persebaya, tuturnya lagi. Pemain Persebaya Surabaya Soyamamoto saat pertandingan pekan ke-20 Liga 1 musim 2022-2023 melawan Bayangkara FC yang berakhir dengan skor 21 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Taisei Marukawa lantas memutuskan berpisah dengan Persebaya pada akhir musim Liga 1 musim 2021-2022 dan bergabung dengan PSIS. Kehilangan besar untuk Persebaya, namun Aji Santoso sama sekali tak menyesalinya. Perekrutan Soyamamoto menjadi cara menjawab kepergian Taisei Marukawa. Meski sempat kesulitan di awal musim, Soyamamoto berkembang menjadi andalan bajul ijo. Bahkan, winger 26 tahun tersebut sudah menjadi idola baru supporter Persebaya, bonek. Selain mengorbitkan pemain asing baru, Aji Santoso juga berhasil memoles kembali pemain asing yang kurang bersinar di klub sebelumnya. Mereka adalah Leo Lelis dan Zelevante. Leo Lelis adalah mantan back Persiraja Banda Aceh yang terdegradasi pada Liga 1 musim 2021-2022. Keputusan untuk merekrut Lelis sempat mendapatkan kritik keras. Sebab, saat pemain asal Brazil itu bermain di Persiraja, timnya menderita kebobolan 69 gol. Aji Santoso menegaskan bahwa dirinya tidak melihat latar belakang pemain. Selama pemain tersebut memiliki kualitas yang dibutuhkan tim, maka dia akan rekrut. Hasilnya, back berkepala plontos tersebut menjelma menjadi katalis garis pertahanan Persebaya. Pemain Persebaya Surabaya Zevalente menggiring bola saat pertandingan pekan ke-34 Liga 1 musim 2022-2023 melawan Dewa United yang berakhir dengan skor 3-0, di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik. Begitu pula dengan Zevalente yang dibuang PSS Leman pada putaran kedua Liga 1 musim 2022-2023 karena dinilai gagal. Ia berubah menjadi pemain yang disegani pada putaran kedua kompetisi bersama Persebaya. Sebenarnya, jujur Zevalente ini pilihan pertama saya ketika musim kemarin itu berlangsung. Tetapi saya batal mengambil Ze karena terkendala dia masih punya kontrak di Portugal, sehingga tidak bisa ke Indonesia. Maka itulah pilihan saya ke Victor Vidal, ucap Aji Santoso. Terima kasih telah menonton!